Jadi saya kira ini rapat paripurna saya dan Gus Yassin yang terakhir, saya mohon maaf atas segala kekurangan, saya sangat senang sekali mendapatkan dukungan dan bantuan, ya perdebatan pasti akan terjadi, ya kekurangan pasti akan ada, tapi jauh lebih banyak prestasi yang diberikan karena didukung oleh Bapak-Ibu sekalian. Kami menyampaikan terima kasih. Jadi cerita terakhir saja kemarin ketika kunjungan Pak Presiden ke SMK Jateng, beliau kaget, beliau tanya, apa istimewanya dari SMK Jateng? Tidak ada Pak. Lalu apa yang bisa saya tonton di sini? Hanya ada dua hal Pak. Yang pertama pesertanya adalah dari keluarga yang tidak mampu. Dan yang kedua, ini persetujuan DPRD Pak, seluruh anggaranya dibiaya oleh provinsi. Dan Alhamdulillah Bapak-Ibu, kecil tapi harus saya laporkan, semua terserap dalam lapangan kerja, tidak ada yang tertinggal satupun. Dan ini yang menggembirakan kita, bahkan yang saya terkesan, beliau sampaikan, besok akan saya kirim Menteri Pendidikan, dan kita akan replikasi di seluruh Indonesia. Jadi, terima kasih atas dukungan dari DPRD, karena kalau kita tidak lakukan perobosan itu, tentu kita tidak akan bisa menghasilkan karya yang nyata cukup bisa.